Dan pemirsa kita beralih ke informasi lainnya, baru dioperasikan pada awal pekan ini LRT Jabodebek mengalami masalah tepat di hari ketiga pengoperasian. Kekacauan terjadi pada perjalanan LRT Jabodebek Jalur Hijau yang melayani perjalanan warga kota Bekasi ke Duku Atas Jakarta. Gangguan pertama terjadi pada Rabu pagi pada sekitar pukul 7 pagi, yaitu pada pintu kereta. Akhirnya penumpang yang sudah naik dari stasiun awal kota Bekasi di Jatimulya diturunkan di Cikunir 2. Di sana mereka diberikan kereta pengganti, namun hingga pukul 8 lebih mereka belum juga berangkat. Setelah para penumpang yang keretanya mengalami gangguan berangkat, mereka mengalami gangguan lagi. Gangguan kedua terjadi di stasiun Halim. Kelistrikan rangkaian LRT terganggu hingga mengakibatkan AC dan lampu LRT mati. Namun gangguan dapat diatasi dalam waktu singkat sehingga kereta pun kembali diberangkatkan tanpa memindahkan penumpang ke kereta lain. Saat semua mengira masalah LRT di pagi hari terselesaikan, ternyata muncul lagi masalah di jadwal terakhir LRT Rabu malam. Asap muncul dalam gerbong dan penumpang pun diturunkan di stasiun Cawang menjelang pukul setengah tujuh malam. Ya lalu sudahkah kekacauan yang terjadi di LRT ini terselesaikan? Sudah ada dua rekan kami, ada Kurnia Dwi Hapsari di Jatimulya dan juga Faris Nafal di Duku Atas. Baik, kita ke Kurnia Dwi Hapsari terlebih dahulu. Bagaimana kondisi di sana? Apakah pagi hari ini masih ada masalah yang dialami oleh LRT? Ya, selamat siang Prima dan juga Pemirsa. Ini hari keempat LRT Jabodebek beroperasi. Di mana di hari keempat ini, pantauan dari stasiun Jatimulya Bekasi, antusias masyarakat yang ingin menjajal LRT ini masih cukup tinggi. Hal ini terlihat jika di pagi hari, kondisi masyarakat yang kebanyakan pekerja ini menggunakan LRT biasanya ramai. Pada pukul 7 sampai dengan pukul 8 pagi. Kemudian tadi sekitar pukul 10 pagi, kami mantau juga kondisi LRT. Jadi mulai ini masih diramaikan oleh masyarakat yang ingin berwisata maupun hanya sekedar menjajal LRT saja. Untuk pada hari Kamis ini, jika kemarin terjadi gangguan ataupun kendala, namun di hari Kamis ini LRT sudah berjalan normal kembali. Dimana waktu tunggu keberangkatan LRT sendiri dari stasiun Jatimulya, setiap keretanya itu sekitar 20 menit sekali intervalnya. Kemudian juga untuk buka tutup keretanya ini, maka sekitar 2 menit untuk kemudian kereta berangkat menuju stasiun-stasiun berikutnya. Memang tadi salah satu penumpang yang sempat saya tanyakan, mengatakan kemarin ia sempat mengalami kendala ataupun ia menjadi penumpang yang sempat mengalami, keretanya sempat mengalami gangguan di stasiun Sikunir. Namun meskipun kemarin ia sempat mengalami keterlambatan karena ada gangguan tersebut, ia pasti tetap ingin menaiki LRT Jabodebek ini karena menurutnya LRT Jabodebek ini merupakan aktus yang mudah untuk menjangkau ke kantornya begitu. Dan memang meskipun LRT Jabodebek ini kemarin sempat mengalami kendala, ia berharap agar LRT ini dapat beroperasi normal dan kendala-kendala tersebut dapat diatasi karena memang dapat menjangkau cukup mudah untuk wilayah perkantoran yang ada di Jakarta. Kemudian ia juga penumpang meminta agar LRT memberikan atau membuat jadwal yang tepat terkait dengan keberangkatan sehingga para penumpang ini dapat menyesuaikan waktu untuk pulang maupun waktu untuk berangkat kerja dengan adanya jadwal seperti jadwal HRL. Kemudian juga para penumpang LRT ini meminta agar pihak LRT untuk selain fasilitas-fasilitas yang sudah dirasa cukup bagus ini harga tarif pun nanti kalau normal kalau sekarang masih Rp. 5.000 nantinya diharapkan tarif flatnya jangan melebihi dari Rp. 15.000 terima kasih Purnia Dwi Hapsari selanjutnya kita akan lihat rekan kami Faris Naufal di Duku Atas apakah pagi hari ini masalah sudah terselesaikan dan apakah jadwal keberangkatan juga normal tidak ada keterlambatan? ya selamat siang Prima dan juga Pemirsa untuk di stasiun Duku Atas tidak ada permasalahan dari pagi tadi menurut pantauan kami dari pagi hingga siang ini dan juga untuk jadwal keberangkatan sesuai dengan jadwal kami melihat tidak menunggu lama tadi sekitar 5 sampai 10 menit kereta datang dan selanjutnya datang lagi dan perjalanan juga tidak ada kendala sejauhi ini dan memang sempat viral di media sosial video keluhan dari penumpang yang mengatakan bahwa ada permasalahan di LRT ini ada yang mengatakan pintunya yang tidak cocok untuk orang tinggi ruangannya terlalu sempit dan juga ada yang mengeluhkan keterlambatan, keterdatangan kereta dan kita akan tanyakan langsung kepada warga yang sudah bersama saya ini sudah ada selamat siang Pak dengan Pak siapa nih? dengan Pak Haji Yus ya dengan Pak Yus ini kita akan tanyakan Pak ada yang bilang kemarin juga viral di media sosial mengatakan bahwa permasalahan di LRT ini salah satunya kita mulai dari pintu Pak yang katanya tidak ramah dengan orang yang tinggi nih dan juga ruangannya katanya sempit Pak di dalam kereta menurut Bapak seperti apa Pak? ya lah menurut saya sih memang ya untuk ukuran orang Indonesia cukup sih cuman mungkin kalau yang tingginya lebih dari 175 gitu dia harus nunduk gitu kan dan di ruangan di dalamnya itu menurut Pak Haji sih ya nyaman lah karena kan kita baru era modernisasi Bapak sendiri merasakan keterlambatan gak dalam menunggu kereta LRT ini? enggak juga sih ya wajarlah karena masih ini 10 menit gitu ya wajarlah nunggu gitu kan kalau menurut saya gitu perasaan saya tapi menanggapi kemarin ada permasalahan di LRT ini Bapak melihatnya seperti apa? itu kalau menurut saya sih ya mungkin pro kontra gitu orang ada yang happy ada yang kurang happy biasa lah wajarlah untuk perbaikan nanti KAI-nya ini kan misalnya gerbongnya ini kan memang lokal yang bikin kan kalau menurut beritanya itu kan ya diikutin lah apa ininya masyarakat gitu kalau menurut Bapak sendiri Bapak naik LRT ini juga perasaan ya Pak pengalamannya gimana? kalau menurut saya sih enak nyaman pemandangan kita bisa enak dari atas karena kan kalau MRT kan di bawah tanah kalau ini kan pemandangannya enak gitu kan makanya animum masyarakat juga kelihatan banyak cuman akses ke sini ini kurang ininya gitu kan akses apa dari baswi apa ini terlalu jauh apa gimana gitu kan itu perlu dipikirkan juga dari pemerintah gitu baik terima kasih Pak Yus saya lanjutkan kembali laporan kami ya itu dia pemirsa prokontranya menurut Pak Yus tidak ada masalah dengan tinggi karena tinggi orang Indonesia juga rata-rata 160 cm begitu ya Pak ya dan juga aksesnya yang dianggap oleh salah satu penumpang oleh Pak Yus ini terlalu jauh dari transportasi lainnya untuk menuju ke LRT saya kembalikan ke Anda Prima baik terima kasih Faris Naufal melaporkan langsung dari Duku Atas Jakarta dan sebelumnya ada Kurnia Dwi Hapsari di stasiun Jatimunya Bekasi selamat menikmati